Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel FN Engineering. Hari ini, kita akan mengembalikan perusahaan piping, terutama untuk kalkulasi pipa, seperti ASME B61.3 menggunakan program spreadsheet atau Excel. Selanjutnya, kami telah membincangkan konsep pengetahuan pipa, seperti ASME B61.3. Jika Anda tidak melihat video ini, saya mengurangkan Anda melihat video ini dulu, karena video ini sangat berhubungan dengan video ini. Jangan lupa, Anda ingin menonton video ini sampai akhir, jadi Anda akan mendapatkan informasi ini selesai. Ini adalah masalah pengetahuan pengetahuan, yang harus dilelesaikan menggunakan program spreadsheet atau program Excel. Kita akan membuat calculasi Excel seperti ini. Mulai dari pengetahuan pengetahuan. Sebelum kita lanjutkan, silahkan menonton channel ini dengan like video ini dan subscribe channel FN Engineering. Terima kasih. Terima kasih. Kita perlu menggunakan ekosan, kita kasih telah menangkan ekosan. Kita ikutkan ekosan ke air. Kita akan membuat hal ini. Kita mulai menulis parameter, yaitu, simbol, pilihan, unit, dan lemak. description, symbol, value, unit, and remarks internal design pressure or key internal design temperature outside diameter or D S is lower stress we can obtain this value from appendix A especially in table 1A A1M E or quality factor from appendix table A1A or other material we add the unit for the parameter next W is well join strength reduction it can be obtained from table C0.2 0.3.5 0.3.5 y koefisien from table C0.4.1.1 don't forget to add corrosion allowance or C in parameter unit now we defend the value for all parameters internal design pressure is 1.5 MPa internal design temperature is 200 degree C to be used we have collected some reference from database or table to view this value as you can see as you can see outside diameter 4.5 inch is 114.3 mm for the material 106 grade B at 200 degree C is 138 MPa quality factor from table A1A from table A1B for other material table A1A is for casting materials the value of E is 1 for material A106 the value of E is 1 the value or value between strength reduction from table A1A Selanjutnya, koefisien dari Cable 0.4.1.1 Ini klasifikasi dengan Verictic Steel Temperatur desain di bawah 482 C, jadi nilai adalah 0.4 Corsi allowance, kita menggunakan 3 mm Jangan lupa untuk memberikan warna untuk memahami nilai yang mudah Kita memberikan warna warna untuk data input Berwarna warna untuk data dari database atau table Berwarna warna untuk assume data Dan untuk data Kita memberikan warna 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 Sekarang, kita mengalukan warna warna Kita menggunakan warna warna If I get to dürfen S, E, and W, plus V, multiply by Y, and don't forget to add the corrosion allowance. Okay, we get their cut thickness is 3.62mm. We get the color first. Next, based on the equal thickness value, we define the nominal thickness. It's from a table B36.10. Reset diameter is also from table B36.10. We have to choose the larger value than the required thickness. The required thickness is 3.62. We choose the schedule 40 or 6.02mm. Then, we calculate the thickness. We have to consider 12.5% left tolerance. We get 5.27mm for the finish thickness. The last is the conclusion. The thickness is acceptable if the finish thickness is greater or equal to the required thickness. The thickness is equal to the thickness. Well, we have solved the study case problems. Alright everyone, thank you for watching my video. If you have some comments or suggestions, please write on the comment column. If you get something new from this video, please like my video, subscribe to my channel, and turn on the notification from this channel to get updated video from FN Engineering Channel. See you next time! See you next time! See you next time! Terima kasih.